Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang kami hormati Keprodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen, dan yang kami sayangi semua peserta seminar di pagi hari ini, kemudian yang kami hormati Bapak Nesatria Pranata MKEP PhD sebagai narasumber dari Universitas Muhammadiyah Semarang Alhamdulillahirrohbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan terutama kesehatan kepada kita semua sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahim, baik secara langsung yang hadir di sini terima kasih, maupun yang hadir melalui Zoom dan tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dan kita kelak mendapat syafatnya diambil akhir Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama untuk membahas tentang apa mas temanya tadi mas? kewirausahaan berbasis promosi kesehatan kalau tugas ibu itu urgensi promosi kesehatan untuk kualitas hidup diabetes jadi pada pagi hari ini bertemu lagi dengan ibu mudah-mudahan tidak bosan karena beberapa waktu yang lalu kita bertemu untuk bedah buku tentang manajemen ulkus kemudian pagi hari ini bertemu lagi dengan ibu dengan tema yang berbeda terima kasih untuk Panitia luar biasa sudah mempersiapkan dari awal sehingga pada hari ini acara bisa terlaksana dengan baik terima kasih tepuk tangan untuk Himdeka siapa lagi yang berjuang untuk Himdeka kalau tidak kita terima kasih Himdeka luar biasa Anda adalah generasi penerus kami seperti tadi ibu Dekan menyampaikan riwayatnya beliau bagaimana dari masuk hingga saat ini diberi amanah sebagai Dekan mudah-mudahan Anda juga setelah lulus nanti dimudahkan Allah untuk mendapatkan pekerjaan kemudian untuk melanjutkan pendidikan dan sukses dunia akhirat amin baik pada pagi hari ini mohon izin Pak Satria mana Pak Satria halo Pak Satria ya Bu mohon izin saya dulu Pak saya sebentar baik tidak apa-apa Pak Satria saya juga alumni in Unimus ya baik hadirin peserta seminar bahasan kita pagi hari ini adalah urgensi promosi kesehatan untuk kualitas hidup diabetes untuk kualitas hidup diabetes diabetes itu pasien yang mengalami DM pasien yang mengalami DM jadi peran promosi kesehatan itu amat sangat besar untuk masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara fisik dan emosional sehingga masyarakat itu bisa meningkatkan dan mempertahankan kesehatannya senang gak kalau sehat senang ya Alhamdulillah Anda hadir di sini dan yang menghadiri Zoom juga Alhamdulillah sehat nikmat sehat itu tidak ternilai dengan sehat kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya termasuk pada pagi hari ini Anda bisa mengikuti seminar nasional ini nah selain itu ya promosi kesehatan juga next next promosi kesehatan kenapa penting promosi itu apa sih ada yang tahu promosi itu apa penawaran ya apalagi kan biasanya Anda dengan teman Anda misalnya ada sesuatu eh ada promosi loh apalagi kalau ada diskon ya ya jadi promosi kesehatan itu sangat penting seperti yang saya tadi sampaikan kenapa karena dengan promosi kesehatan ini bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit kenapa kau bisa mencegah penyakit karena dengan adanya seperti yang biasa Anda lakukan di rumah sakit pernah enggak Anda melakukan promosi kesehatan pernah enggak sudah praktekan di rumah sakit ada yang sudah ada yang belum sudah pernah promosi kesehatan kepada pasien sudah apa contohnya mbak ya apa contohnya oh penanganan diari ada lagi yang sudah melakukan promosi kesehatan pada pasien tadi mbak serah mbak ersa tadinya penanganan diari ada lagi yang sudah melakukan promosi kesehatan belum PHBS good what apa itu PHBS poliraku hidup bersih dan sehat good ya nah itu bisa meningkatkan kesehatan kenapa kenapa dengan PHBS bisa meningkatkan kesehatan ada yang tahu kenapa dengan PHBS bisa meningkatkan kesehatan ya kenapa PHBS tahu nggak singkatannya perilaku hidup bersih dan sehat contohnya apa mbak ah cuci tangan ya apalagi pada saat beberapa tahun yang lalu ya pandemi itu di setiap tempat disediakan tempat cuci tangan kalau sekarang ada ya masih ada Alhamdulillah meskipun di beberapa tempat itu ada airnya tidak ada sabunnya tidak ada ya pada saat pandemi itu pas ada covid itu semua ya rajin cuci tangan rajin pakai masker ya terus di tas selalu ada hand sanitizer sekarang bawa nggak kenapa karena kita tidak ada covid padahal cuci tangan itu tidak harus ada covid ya kan tadi untuk mencegah penyakit ya karena kita tidak tahu hukuman itu tidak terlihat seandainya hukuman terlihat nanti Anda tidak bisa makan iya kan seandainya kamu bisa lihat hukuman kamu lapar pergi ke kantin lihat makanan banyak hukumannya jadi makan Alhamdulillah Allah memberi mata kita tidak bisa melihat hukuman melihat hukumannya harus dengan bantuan mikroskop jadi dengan promosi kesehatan itu untuk mencegah penyakit ya jadi diberikan edukasi ya diberikan penyuluhan tentang bagaimana mencuci tangan untuk apa tujuan mencuci tangan ya itu untuk mencegah penyakit ya Alhamdulillah kita sehat ya pada saat covid juga kita sehat kenapa ya itu tadi salah satunya rajin mencuci tangan ya nah promosi kesehatan juga bermanfaat untuk peningkatan kesadaran jadi diingatkan ya masyarakat diingatkan oh iya saya harus cuci tangan oh iya saya harus menggunakan masker dengan adanya edukasi ya jadi promosinya nanti kan dijelaskan Pak Satria dengan cara apa saja ya biasanya di rumah makan itu kan ada di tempat cuci tangannya cara mencuci tangan ya nah itu meningkatkan kesadaran oh iya cuci tangan saya salah ya oh iya saya belum benar kenapa cuci tangannya harus benar supaya tidak terjadi sakit ya diharapkan dengan cuci tangan yang baik kumannya mati atau minimal ya sehingga kita sehat meningkatkan kesadaran ya kemudian dengan promosi kesehatan juga bisa meningkatkan kualitas hidup apa ya iya kenapa mas kok bisa ya promosi bisa meningkatkan kualitas hidup gimana mas promosi kesehatan bisa meningkatkan kualitas hidup iya gimana kenapa karena dengan adanya informasi dengan adanya informasi bisa hidup teratur ya good tadi ya dengan adanya informasi tadi misalnya tadi ya contoh yang sederhana cuci tangan jadi kan tidak terjadi penyakit sehingga sehat kalau sehat kan bisa bekerja dengan baik bisa belajar dengan baik ya kemudian juga kalau misalnya mahasiswa bisa belajar dengan baik dan diharapkan bisa lulus tepat waktu ya sehingga cita-citanya bisa tercapai itu dengan promosi kesehatan itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya dan kalau sehat ya umurnya ya umur harapan hidup juga akan bertambah kemudian promosi kesehatan juga efesiensi untuk sistem kesehatan kenapa karena dengan promosi kesehatan itu karena sehat kalau sehat sering ke rumah sakit enggak tidak jadi tidak sedikit-sedikit berobat itu kan mengurangi beban biaya kesehatan kalau perawat ya pasti kalau sudah bekerja pasti setiap hari ke rumah sakit tapi kan tidak untuk berobat tapi untuk merawat yang sakit itu kemudian promosi kesehatan juga berperan untuk individu kenapa jadi dengan promosi kesehatan itu meningkatkan individu untuk meningkatkan kesadarannya akan pentingnya menjaga kesehatan ya itu jadi sekarang kan banyak ya promosi kesehatan bukan hanya promosi yang Anda lihat kan senangnya lihat promosi di mana di Sofi ya kalau di promosi kan ada di Sofi kan ada promosi diskon gitu ya belanja tanpa ongkir dengan promosi itu kan jadinya semangat ya senang ada diskon ada belanja murah tanpa ongkir nah untuk kesehatan juga sama dengan adanya promosi ya sebetulnya belanja juga bermanfaat meningkatkan kesehatan kan bahagia jadinya ya puas ya apalagi yang dibelinya sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan ya jadi promosi iklan itu bermanfaat asalkan kita bisa bijaksana memanfaatkannya kemudian promosi juga pengurangan ketidakstaraan kesehatan kenapa kalau anda disini ya informasinya mudah berbagai macam informasi bisa anda dapatkan ya kalau di daerah terpencil ya Alhamdulillah ini pembicaranya meskipun pembicara lokal ibu baru saja turun dari Bangka Belitung jadi pembicaranya jauh loh dari Bangka Belitung ibu baru saja melaksanakan tugas dari pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Penelitian sebagai panitia kuliah kerja nyata perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia yang tahun ini hostnya di Bangka Belitung nah peran mahasiswa untuk apa mengabdi kepada masyarakat salah satunya apa untuk meningkatkan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup karena apa karena pesertanya dari berbagai perguruan tinggi dan berbagai kompetensi diantaranya juga adalah mahasiswa kesehatan nah itu di daerah terpencil Bangka Belitung itu berupa kepulauan dua pulau pulau Bangka dan Pulau Belitung aksesnya karena hutan banyaknya ibu tidak bisa membuka WA banyak yang berkirim WA itu tidak bisa kenapa karena sinyalnya tapi Alhamdulillah sekarang itu sudah maju kemarin ibu ke Babel itu puskesmas sudah ada di puskesmas juga sudah lengkap pelayanannya juga bagus Alhamdulillah di daerah-daerah terpencil pun akses untuk kesehatan dengan adanya promosi kesehatan kan masyarakat bisa melihat dari TV dari Youtube dari dari apa lagi Facebook kemudian ya dari berita kalau sekarang kan surat kabar sudah jarang ya nah itu jadi informasi tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan itu sekarang sudah merata Alhamdulillah ibu pernah juga dapat tugas di Papua ya di Papua juga Alhamdulillah untuk informasi peningkatan kesehatan itu sudah ada ya jadi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang promosi kesehatan sudah sampai sampai ke wilayah-wilayah pelosok-pelosok terpencil yang sulit aksesnya ya kemarin ibu dari dari apa namanya kompleks Muhammadiyah mengantarkan mahasiswa ke kepulauan yang ada di Belitung itu perjalanannya naik kapal dua jam ya disanya itu sunyi sepi sinyal susah ya tapi itu Alhamdulillah sekarang bisa terjangkau ya masyarakatnya juga sudah punya HP jadi informasi terutama untuk masalah kesehatan itu bisa sampai Alhamdulillah kemudian promosi kesehatan juga meningkatkan pengetahuan ya sekarang masyarakat sudah pintar karena ibu setiap hari itu bersama pasien DM sekarang pasien sudah pintar pasien tahu dari mana malah ibu belajar dari pasien kenapa pasiennya rajin bu kalau di rumah kan saya sepi daripada bengong saya baca jadi ketika bertemu saya itu pasiennya bertanya bu munik apa benar sih kalau pakai insulin itu jadi seumur hidup jadi kayak candu seperti itu tapi saya baca ternyata tidak ya bu wah itu itu saja ya bu jadi pasiennya sekarang pintar meningatkan literasi promosi kesehatan itu pasiennya sekarang sudah bisa baca tapi untuk kita sebagai tenaga kesehatan harus hati-hati kenapa karena masyarakatnya pintar kita harus hati-hati dampaknya apa nanti kalau kita salah dituntut karena masyarakat sekarang sudah pintar mencari informasi terutama untuk masalah kesehatan ya kemudian mengapa promosi kesehatan itu penting untuk diabetes ya kenapa sudah dinas sudah merawat pasien DM belum ada yang sudah merawat pasien DM belum ada sudah merawat pasien DM sudah ya pasien DM keluhannya apa masuk oh ada urkusnya ya apa yang sudah Mbak Ersa lakukan pada pasien DM edukasi oh medikasi merawat luka ya apalagi edukasi juga edukasi tentang apa oh tentang diitnya terima kasih Mbak Ersa ya jadi promosi kesehatan itu dibutuhkan untuk pasien DM karena pasien DM itu akan mengalami komplikasi ya jadi dengan diberikan edukasi tentang manajemen pengelolaan DM ya dari mulai pengertiannya kemudian diitnya ya pengobatannya kemudian perawatannya jika ada luka kemudian bagaimana olahraganya itu bisa mencegah komplikasi ya terutama komplikasi untuk jantung komplikasi pada ginjalnya komplikasi pada matanya ya dan komplikasi pada kakinya ya untuk mencegah luka supaya tidak mengalami amputasi dengan apa ya dengan edukasi jadi anda sebagai calon perawat itu harus memberikan edukasi kepada pasien tentang pengelolaan atau manajemen perawatan pada pasien DM sehingga pasien DM itu bisa hidup sehat bersama dengan DM akhirnya kualitas hidup pasiennya meningkat kemudian dengan promosi pastinya diingatkan kalau DM itu bisa disembuhkan bisa ya penyakit DM bisa disembuhkan tidak tapi terkontrol gula darahnya jadi dengan edukasi pasien diingatkan untuk selalu cek gula darahnya itu pasiennya diingatkan ya kalau pasiennya dirawat di rumah sakit ya itu kan teman kemudian c c Terima kasih. Terima kasih. Pasien kumpul itu kan bisa berdiskusi, sharing-sharing, gulaku tinggi, kemarin ayah bla bla bla, nanti yang lain itu sharing. Jadi pasiennya juga senang. Kenapa? Ada teman, tempat curhat, tempat sharing, sehingga semakin semangat. Tidak sedih. Pasiennya didiagnosa DM itu tetap semangat. Kenapa? Oh bukan cuma saya, tapi banyak temannya. Apalagi ada yang namanya pandu, pandu diabetes, itu adalah kumpulan pasien DM. Seluruh Indonesia itu biasanya ada pertemuan, kemudian ada lombaknya. Itu meningkatkan apa? Semangat. Kebutuhan psikiologisnya juga terpenuhi. Pasiennya merasa nyaman, merasa tenang, bisa saling mendukung. Kamu tidak usah sedih. Aku juga sama, kan seperti itu. Tidak cuma kamu yang sakit, saya juga. Jadi pasiennya akan semangat. Apalagi kalau, tadi kan penyakit DM itu penyakit kronis. Yang hanya bisa dikontrol gula darahnya. Kalau tidak ada dukungan, sedih. Ketika sedih pasien stres, gula darah naik. Sama kan kamu sekolah juga butuh dukungan, kan? Kalau tidak ada yang dukung, sedih kan? Ibu minta uang tidak dikasih. Seperti itu. Jadi pasien pun membutuhkan dukungan psikologis. Kemudian, dengan promosi, ini membantu keluarga. Karena pada saat edukasi di rumah sakit, keluarga juga disertakan, diikutkan. Tidak cuma pasien. Tidak hanya pasien. Penting. Kenapa? Karena nanti pada saat di rumah, keluarga yang membantu pasien merawat pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya itu mendapatkan insulin, perawat memberikan edukasinya kan bersama keluarga pasien. Dengan siapa pasien tinggal di rumah? Supaya apa? Bisa membantu injeksi insulinnya. Dan pasien memang harus mandiri bisa injeksi insulin. Itu meningkatkan peran keluarga. Apa lagi? Jadi, tadi kenapa promosi itu penting? Untuk mencegah komplikasi, untuk bisa mengontrol gula darah. Kemudian juga dengan promosi pada pasien DM itu, pasien bisa memperhatikan pola makannya. Kan kalau sekarang promosi kesehatan untuk pasien DM itu banyak. Di HP sudah banyak aplikasi. Cara menghitung kebutuhan kalori. Cara menghitung berat badannya. Terus diet untuk pasien DM itu sekarang promosinya luar biasa. Tinggal buka aplikasi itu sudah ada semua. Lengkap. Ya kalau sekarang itu lengkap. Kemudian dengan promosi, tadi dengan adanya dukungan prolanis. Prolanis itu pertemuan, kemudian bukan hanya edukasi, tetapi juga olahraga bareng. Jadi pasiennya senang. Ada senam DM bersama. Jadi pasien juga tahu kalau senam itu bisa mengaktifkan olahraga itu, mengaktifkan pankreas untuk bisa merangsang pankreas, mengeluarkan insulin. Kalau insulinnya keluar, diharapkan kadar gula darah bisa stabil, bisa normal. Pasiennya tahu dari mana? Itu tadi bisa melalui informasi media masa, bisa melalui edukasi yang didapat dari kegiatan prolanis di puskesmas, bisa mendapatkan informasi dari rumah sakit. Kemudian juga dengan promosi, itu kalau ada masalah, pasiennya kan bisa. Sharing dengan temannya. Kalau tidak, bisa. Apa namanya? Konsultasi. Sekarang untuk konsultasi juga banyak. Jadi misalnya, saya membuka konsultasi untuk pasien DM, biasanya WA Benunik, gula saya tinggi. Kenapa ya? Bu, saya sudah injeksi insulin, tapi kok gulanya ini saya cek masih tinggi. Kenapa, Bu? Jadi dengan melakukan sharing, baik bersama perawat, petugas kesehatan, atau dengan sesama pasien, itu bisa mengelola stres, dan kita bisa ajarkan. Management stress. Misalnya dengan apa? Relaksasi. Kemudian apa lagi? Untuk mengelola stres, bisa dengan apa? Serangan relaksasi. Bercikir, berdoa, sholat, jalan-jalan. Wah asik banget itu kalau jalan-jalan. Kemarin Ibu, jalan-jalan menyusuri pantai. Satu pekan saya relaks. Karena Bengkulu Belitung itu memang dikelilingi pantai, lihat pantai gratis lagi. Karena pantai semua. Jadi, dengan promosi bisa mengelola stres. Karena ketika tidak ada tekanan, tidak ada masalah, itu bisa gula darah bisa terkontrol. Ketika stres, ada hormon yang bisa bekerja sama dengan peningkatan gula darah, akhirnya gula darahnya menjadi naik. Dan pasien DM itu diharapkan harus happy. Supaya gula darahnya tidak tinggi. Kemudian, dengan promosi, itu kan memberikan edukasi kepada pasien. Dan edukasinya itu sekarang tidak jenuh pasiennya. Dikumpulkan, kemudian satu, memberikan penyuluhan. Kan bosan ya, ngantuk. Sama seperti kalian kalau di kelas. Kalau Bu Nuniknya ngajar, duduk, terus menerangkan. Ngantuk kan? Jadi sekarang, sudah macam-macam. Medianya. Bisa dengan video, bisa dengan video pengalaman pribadi bagaimana menangani DM. Kemudian juga bisa dengan bertemu, berkumpul. Jadi promosi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien DM itu, sekarang Alhamdulillah berbagai cara. Tinggal bagaimana pasien, bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Kemudian, dengan promosi juga, meningkatkan pengawasan rutin. Kenapa? Kan ada itu ya, poster misalnya, terus ada tulisan. cegah peningkatan gula darah dengan apa namanya, kontrol gula darah dan seterusnya. Kemudian, kalau di HP, itu ada aplikasi yang bisa mengukur gula darah, mengingatkan sudah kontrol gula darah atau belum. Jadi promosinya sekarang macam-macam. Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkannya saja. hanya memang belum semua bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terutama kalau masyarakatnya tidak punya HP dan gap tech. Tidak tahu atau tidak ada dukungan dari keluarga. Kemudian, dengan promosi juga, tadi ya, dukungan psikologis bisa meningkat. Kualitas hidupnya jadi meningkat. hubungan psikologis itu penting sekali. Jadi, kalau sekarang itu saya edukasinya gampang. Cat WA saja. Kalau, hari ini jadwal kontor rawat luka. Ibu sudah cek gula darah, berapa gula darah ibu sekarang? Atau, silakan hubungi saya jika ada yang yang ditanyakan. Jadi, pasannya telepon, bu Nuni, kok gula saya naik? Kenapa ibu? Oh iya, gula ibu naik kan ini tanggal tua ya, bu. Loh, apa tanggal mempengaruhi gula darah? Pasannya serius. Jadi, dengan promosi itu, Alhamdulillah, sangat membantu kalau pengalaman ibu menangani atau membantu merawat pasien DM itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang itu sangat membantu. Jadi, kualitas hidup pasiennya bisa meningkat. Berbeda ketika tahun-tahun sebelum ada ponsel, itu saya juga menghubunginya sulit menghubungi pasiennya, mengingatkan pasien. Kalau sekarang mudah, tinggal janjian. Bu Nuni di mana? Saya mau kontrol. Siap. Ibu sehat. Atau saya ingatkan, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah. Barakollah. Vi Umrik. Ibu, semoga umurnya berkah. Pasiennya senang banget itu. Itu edukasi apa? Psikologis. Alhamdulillah, Bununi kok tahu saya hari ini ulang tahun? Itu pasiennya senang sekali. Jadi, promosi yang saya lakukan pengalaman saya bersama pasien juga berbagai hal. Kenapa? Yang penting pasiennya happy. Pasiennya bisa terbantu. Seperti itu. Dan harapannya bisa mengurangi angka kejadian DM di seluruh Indonesia. Khususnya di Kabupaten Pekalongan. Karena angka DM, angka kejadian DM di Kabupaten Pekalongan itu masih tinggi. Dengan adanya promosi kesehatan, dibantu oleh Anda, calon-calon perawat, dan peserta seminar yang ada di Zoom, itu mudah-mudahan kualitas hidup pasien bisa meningkat. dan kejadian angka kejadian DM bisa menurun, terutama adalah angka kejadian amputasi. Dengan promosi, itu kan pasien diingatkan, diajarkan, bagaimana cara melakukan perawatan, terutama pada pasien yang memiliki luka. Karena pulang dari rumah sakit, itu kan pasiennya pulang, kemudian diingatkan, Pak nanti kontrol, Pak nanti rawat bukanya hubungi petugas kesehatan terdekat, seperti itu. Kalau pasiennya ada uangnya, kalau enggak ada uangnya siapa yang merawat? Nah itu dengan promosi, saya sangat terbantu dengan adanya HP sekarang itu Alhamdulillah. Jadi pasiennya telepon, bunuh ini kaki saya kok kesemutan, bunuh ini kok kaki saya ini, kata bunuh ini kan boleh, direndam dengan air hangat, tapi kenapa jadi luka bakar? Pasiennya kan tanya, kok bisa bu? Jadi sop dong bu kakinya. Pasiennya ketawa kan? Wah bunuh ini serius nih bu. Terus saya kunjungan loh ternyata pasiennya itu lupa, padahal sudah saya ingatkan. Pasiennya tanya bu, boleh enggak kaki saya cekot-cekot? Boleh enggak bu kalau saya rendam boleh, tapi yang ukur panasnya tidak ibu. Bapak yang ukur, kenapa? Karena ibu sudah berkurang rasa panasnya. Nah ini karena ibunya bilang, bapaknya nanya, sudah panas belum? Sudah panas belum? Akhirnya air mendidih. kaki ibunya jadi luka bakar. Nah itu. Jadi kejadian-kejadian yang bisa mengakibatkan resiko pasien cilaka dengan promosi kesehatan itu bisa diminimalkan. Sehingga pasien bisa hidup sehat. meskipun dengan DM. Baik, itu yang bisa ibu sampaikan untuk tema urgensi promosi kesehatan untuk kualitas hidup diabetes. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nunik atas paparannya yang begitu menarik dan menambah wawasan kita semua. Sebelumnya, gimana teman-teman masih semangat untuk melanjutkan materi selanjutnya? Yang di Zoom masih semangat? Baik, selamat pagi. Pak Satria, apakah terdengar suara saya? Selamat pagi, Mas Owan. Selamat pagi, Pak Nunik. Selanjutnya, untuk pemaparan materi kedua oleh Bapak Nurse Satria Pranata, Magister Keperawatan, PhD. Dan sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum VT beliau terlebih dahulu. Nama Satria Pranata, Magister Keperawatan, PhD. Alamat, Jalan Kedung Mundu, Raya nomor 18, Semarang, Jawa Tengah. Nomor HP, 0853-3377-5366. Email, satria.pranata.unimus.ac.id. Pendidikan tinggi, Nasional Taipei University of Nursing and Health Science, International PhD Nursing Program pada bulan Desember 2021 di Taipei, Taiwan. Magister Ilmu Keperawatan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah pada bulan September 2016. Program Pendidikan Profesi Nurse di Universitas Respati, Yogyakarta pada bulan November 2012. Dan Sarjana Ilmu Keperawatan di Universitas Respati, Yogyakarta pada bulan Agustus 2011. Kehormatan Akademik, Penasehat Terbaik Ilmiah Inovasi Keperawatan Nasional 2016 oleh Diktif Pendidikan Indonesia. Presenter Terkemuka, E-Evons 2020, Universitas Chiang Mai, Thailand. Presenter Terkemuka, E-Conours tahun 2020 hingga 2022 di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia. Pengalaman Kerja, dosen di Universitas Muhammadiyah, Semarang dari Maret tahun 2017 hingga sekarang. Dosen di Universitas Syahid, Surakarta dari bulan Desember 2016 hingga Maret 2017. Asisten dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Islam, Yogyakarta pada bulan Februari tahun 2013 hingga November tahun 2016. Relawan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dari tahun 2016 hingga sekarang. Publikasi Internasional, Jurnal Internasional Skopos dan atau WOS Index dari Pranata S 2020, Faktor-Faktor yang mempengaruhi self-evisasi and self-management di antara pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir Jurnal Kesehatan hingga Sasmitope Pranata S 2023. Tantangan di Kalangan di Kalangan Tenaga Kesehatan untuk menerapkan satu jam bundel sepsis studi kualitatif Jurnal Keperawatan Malaysia. Jurnal Internasional DOAC terindeks dari Pranata S 2021. Analisis Konsep Manajemen Diri pada Diabetes Militus, UNAS Jurnal hingga Suhaini, Cahyono A. Ulva H. M. Pranata S. AISA S 2023. Analisis teori adaptasi dengan kebijakan rotasi sebagai hambatan pengembangan tenaga ahli perawat pada populasi lansia. Sebuah opini Jurnal Internasional Kesehatan, Penuaan, dan Pergerakan. Jurnal dan Prosiding Nasional. Dari Pranata S 2022, perilaku abai masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi penyebab tingginya risiko peneluaran COVID-19. Gelombang kedua di Pulau Sumbawa, Pena Perawatan. Hingga Pamungkas ALH, Pranata S, Samyasi A, Susanto A. E. 2023, terapi komplementer untuk neuropati diabetes yang menyakitkan. Dinjauhan Sistematis 1 Lawang Sewu Internasional Simposium 2022 Ilmu Kesehatan. Publikasi buku. Yang pertama, merawat penderita diabetes militus 2018, cakupan nasional oleh Pustaka Panasia, graha penerbit ilmu. Yang kedua, puasa dan diabetes 2019, cakupan nasional penerbit graha ilmu. Tiga, mencegah diabetes militus dan komplikasinya 2020, cakupan nasional oleh graha ilmu penerbit. Yang keempat, puasa dan diabetes edisi 2 2022, lingkup nasional penerbit graha ilmu. Undangan pembicara lingkup internasional dari Pendekatan Perawatan Kesehatan Presisi untuk Pasien Diabetes Kota Taipei, Taiwan tahun 2021, hingga pembicara untuk International of Diabetes General Lecturer, Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2023. Ada pun lingkup nasional, dari undangan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta tahun 2018, hingga sampai pembicara publikasi analisis bibliometrik di Universitas Muhammadiyah, Semarang tahun 2023. Organisasi Komisariat Pengurus PPNI di Universitas Muhammadiyah, Semarang tahun 2022 hingga 2027. Himpunan perawat medikal bedah Jawa Tengah tahun 2022 hingga tahun 2027. Untuk materi yang akan disampaikan tentang merancang media edukatif, kreatif, inovatif, diabetesi, kepada Bapak Ners Satria Pranata, Magister Keperawatan BSD, disilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk WMPP yang bersedia untuk mengundang saya hari ini untuk menyampaikan sedikit saja informasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang sama-sama kita hormati Dekan dari WMPP, kemudian yang sama-sama kami hormati Ketua Prodi Keperawatan WMPP, Bu Nuni yang sama-sama kami hormati, dan mahasiswa WMPP yang kami banggakan. Hari ini saya diminta oleh tim Panitia untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana menyusun media edukasi kreatif dan inovatif untuk pasien diabetes. Ini sebelumnya saya mohon maaf, beberapa PPT-nya masih belum saya terhasil ke Bahasa Indonesia, tapi yang di belakang untuk menyusun media edukasi itu sudah Bahasa Indonesia, sehingga nanti mudah-mudahan tidak menyulitkan para mahasiswa untuk bisa memahami materi yang akan disampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini cukup bisa dipahami, meskipun PPT-nya nanti ada beberapa yang berbahasa Inggris. Sebelum kita menyusun media edukasi, sepertinya kita perlu sedikit mereview terkait dengan diabetes dan beberapa teori-teori yang terkait dengan diabetes. Apabila kita mengenal diabetes, diabetes itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan hiperglykemi, karena kebanyakan definisi terkait diabetes yang kalau kita baca dari berbagai macam literatur, itu sebagian besar itu mengatakan diabetes itu masalah metabolisme, di mana terjadi gangguan masalah metabolisme, terjadi akibat efek sampingnya nanti hiperglykemi. Kalau diabetes itu tidak hanya hiperglykemi, tapi juga hipoglikemi. Ini kalau kita lihat situasi sebenarnya, kondisi yang paling berbahaya itu justru hipoglikemi pada pasien diabetes, bukan hiperglykeminya. Nah, bagaimana caranya supaya pasien yang tidak terjadi hipoglikemi atau hiperglykemi, nanti kita akan bahas media edukasi seperti apa, dan bagaimana caranya mengedukasi, apa saja puan-puan yang penting di dalam edukasi itu perlu kita pahami. Nanti coba kita review sedikit. Untuk diabetes ini, kalau hiperglykemi ini terjadi dalam waktu yang lama, itu bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Sudah setahun, dua tahun, lima tahun, enam tahun, bahkan sepuluh tahun. Kalau tidak terkontrol dengan baik, hiperglykeminya tetap tinggi kadar glukosa darahnya, itu bisa mengakibatkan komplikasi yang sifatnya makrofaskular komplikasi dan mikrofaskular komplikasi. Apa saja makrofaskular komplikasi, misalnya sakit jantung. Kalau mikrofaskularnya seperti sakit ginjal, kemudian retinopati, diabetes ikum, kemudian neuropati, diabetes ikum, itu termasuk dalam kategori mikrofaskular komplikasi. Tapi kalau yang akut, metabolik komplikasi, kalau yang komplikasi akutnya, ini bisa disebut dengan gawat diabetes. Ini disebut dengan diabetes ketoasidosis, hiperglykemi, hipersmolar, dan kontetik sindrom, kemudian stress indus hiperglykemia, itu salah satu bentuk dari komplikasi akut dari diabetes. Nah ini, kalau diabetes ketoasidosis dan hiperglykemi, hiperglykemik ini sebenarnya intinya, apabila ingin mendeteksi seperti ini, kalau diabetes ketoasidosis ini paling sering itu terjadi pada yang tipe satu. Pada yang tipe dua ini hiperglykemik, hipersmolar dan kontetik sindrom yang sering. Biasanya kalau yang hipersmolar dan kontetik sindrom ini biasanya pekat sekali darahnya, kadar glukosanya tinggi sekali. Bisa sampai 500, bisa sampai 400, bahkan sampai ada 600, itu pernah kita temukan, ada data ya, sampai 600 ya. Sampai error gitu alat yang dicek ya. Kalau pakai alat cek sederhana yang kita pakai, biasanya glukometer itu bisa sampai error. Untuk akas gitu ya, tapi kalau untuk lab yang ada di rumah sakit, itu bisa terdeteksi. Yang tinggi sekali itu hiperglykemik, tanda-tanda khasnya. Kalau diabetes ketoasidosis, ini biasanya tanda khasnya itu kadar asam, kadar asam darah itu bisa terlihat dari situ. Kalau stress-indose hiperglykemia biasanya terjadi, ini biasanya sering terjadi pada pasien yang tidak diabetes. Kalau stress-indose hiperglykemia. Tapi karena gangguan metabolisme di dalam tubuhnya, di dalam metabolisme misalnya seperti insulin gitu ya, ada orang yang terawat di ICU, dia tidak ada diabetes, tapi mengalami peningkatan kerapegulose darah. Kemungkinan besar itu stress-indose hiperglykemia namanya. Baik. Ini kalau kita lihat diabetes prevalensi ya, jumlah pasien diabetes itu sebenarnya kalau kita perhatikan datanya, itu naik terus ya. Dari tahun ke tahun. Meningkat terus. Indonesia sekarang menduduki peringkat kelima untuk penduduk terbanyak di dunia ya, untuk pasien diabetes ya. Nomor satunya memang China, India, Pakistan, Amerika Serikat, baru Indonesia ya. Dan kalau kita lihat data hasil statistiknya satu dari sepuluh orang itu terhidup diabetes sebenarnya. Atau mungkin akan mengalami diabetes di masa mendatang. Coba kita hitung berapa jumlah mahasiswa di dalam gedung atau di dalam aula yang hadir hari ini ya. Kalau jumlahnya ada seratus, berarti kemungkinan ada sepuluh orang di antara kita yang akan diabetes di masa datang. Di masa mendatang, mungkin saya. Mungkin juga ada yang ada di depan atau mungkin ada yang duduk di belakang dan sebagainya ya. Nah, ciri-cirinya nanti kita coba bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Ada sebenarnya bisa kita lihat, meskipun belum mengidap diabetes, tapi ada ciri-cirinya. Orang yang akan beresiko diabetes di masa mendatang. Nanti coba kita akan bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, ini klasifikasi diabetes. Diabetes 1, 2 ya. Dan diabetes agitasional, diabetes karena terkait dengan penyakit lainnya juga ada. Yang jelas, yang perlu kita pahami bersama bahwa diabetes ini itu beresiko mengalami hospitalisasi namanya ya. Sangat beresiko mengalami perawatan di rumah sakit itu. Bisa sampai 2 kali lebih besar resikonya. Atau hampir 3 kali lebih besar resikonya ya. Dibandingkan orang normal, orang biasa. Tanpa diabetes. 3 kali lebih besar potensi untuk dirawat di rumah sakit. Kalau anak-anak, anak-anak itu biasanya sangat-sangat identik dengan diabetes 1 ya. Dia bisa sampai 5 kali. Rentan sekali dia akan masuk ke dalam rumah sakit itu. Karena untuk harus dirawat di dalam rumah sakit itu untuk anak-anak. Dan yang paling penting dari diabetes ini adalah yang pertama, yang paling penting ya, kalau ingin geluk kosa darah itu normal selain penaturan biaya dan sebagainya. Yang jelas, paling penting itu adalah mencegah terjadinya komplikasi. Nah itu. Jadi sebenarnya itu intinya edukasi ini. Untuk mengecegah komplikasi. Karena apa akibatnya? Kalau komplikasi ini tidak kita cegah dari sekarang, pengeluaran negara untuk membiayai pasien diabetes dan komplikasi itu besar sekali. Itu kalau kita lihat data di dalam DKN atau BPJS itu tinggi sekali untuk pasien diabetes itu. Selain jantung, kanker, ginjal, itu diabetes. Tapi juga pasien jantung dan ginjal itu rata-rata berawalnya dari diabetes sebenarnya. Itulah mengapa diabetes ini dikatakan sebagai ibu dari penyakit. Karena dia salah satu pencetus dari munculnya penyakit-penyakit yang lain. Itulah yang disebut dengan komplikasi. Itu adalah manajemen utama dari diabetes ini untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ini saya tidak akan jelaskan pada pesiologi DM tipe 1 dan 2. Secara detail ya. Jelas intinya adalah, intinya kalau DM tipe 1 itu memang dia butuh insulin seumur hidup. Itu DM tipe 1. DM tipe 2, ini biasanya ada dua kemungkinan pasien itu mengalami DM tipe 2. Yang pertama, kadar glukosadaranya tidak terkontrol karena memang insulinnya itu tidak tercukti. Jadi, pancreasnya tidak memproduksi insulin dalam jumlah cukup. Sesuai yang kebutuhan tubuhnya. Itu yang kedua. Atau yang kedua, insulinnya sudah cukup sebenarnya. Insulin yang terproduksi oleh pancreas cukup. Namun, ada masalah di situ. Insulinnya tidak bisa diterima oleh sel. Oleh sebut dengan resistensi insulin. Nah, itu biasanya. Pasien dengan resistensi insulin itu ada beberapa. Salah satu penyebab terbesar resistensi insulin itu adalah penumpukan lemak pada tubuh pasien diabetes. Karena penumpukan lemak itu dia akan menutup reseptor insulin di dalam sel. Jadi sel itu kan sebenarnya bisa menerima insulin itu dia punya reseptor. Nah, kalau reseptornya ditutup lemak, tidak bisa masuk insulinnya. Dan itu yang mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Itu patrofisiologi DMT-2. Akibatnya apa? DMT-1 juga sama. Cuma DMT-1 memang tergantung insulin ya. Karena memang produksinya sudah kecil sekali atau bahkan tidak ada produksi insulinnya. Hingga akibatnya muncullah manifestasi seperti liposuria, polidipsia, poliuri, dan sebagainya. Itulah yang terjadi pada diabetes. Entah itu diabetes diabetes-1 dan 2. Ini manifestasi ya. Sering merasa haus gitu. Sering buang air kecil pada malam hari. Terutama malam hari ya. Cepat lelah. Kemudian makan kok tidak kenyang-kenyang gitu ya. Itu tanda-tanda pasien sudah kena diabetes. Nah, kalau ini. Ini tanda-tanda pasien pre-diabetes. Ini tersebut dengan akantonis nigrican. Nah, kalau ini biasanya terjadi pada usia-usia muda juga sering muncul ini akantonis nigrican. Ini mungkin dia belum diabetes. Tapi ini salah satu tanda-tanda kalau melihat teman atau melihat teman atau mungkin melihat kenalan atau mungkin melihat keluarga besar dengan tanda-tanda seperti ini. Kemungkinan besar, dia sudah masuk kategori pre-diabetes. Kalau ada tanda-tanda seperti ini. Kantonis nigrican. Dilihat di lehernya, ada tanda-tanda hitam seperti ini. Kemudian di aksilanya, di ruas jarinya seperti ini. Biasanya ini terjadi pada kondisi badan yang gemuk. Karena apa tadi? Karena badan gemuk itu, insulinnya itu tidak bisa masuk ke resepturnya. Nah, akibatnya insulin itu akan bergerak bebas di dalam pembuluh darah. Bebas di pembuluh darah, begitu juga di bawah kulit. Nah, penumpukan insulin dalam waktu yang lama inilah yang menyebabkan muncul tanda-tanda kehidupan seperti ini. Sebuah dengan akantonis nigrican. Baik. Untuk diabetes manajemen, sebenarnya intinya manajemen diabetes itu ada di lima intinya. Ada nutrisional manajemen, jadi pengaturan diet. Edukasi, yang hari ini kita akan bahas detail ya edukasinya. Eksersis atau latihan fisik. Monitoring. Monitoring ini monitoring kadar lukus darah. Selain itu monitoring yang lain juga ada. Nanti jenis-jenis monitoring yang paling penting kita monitor itu kita jelaskan di belakang. Kemudian farmakologikal terapi, entah itu insulin, ataupun pemberian obat oral untuk pasien diabetes. Nanti kita akan coba bahas. Di sini terdiri dari nutrisional manajemen. Kalau nutrisional manajemen itu yang paling penting, itu terkait dietnya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk diet diabetes. Yang pertama, tipenya. Tipe pasien diabetes. Tipenya, kemudian jumlahnya, dan waktunya kapan. Untuk pasien diabetes sebenarnya, kalau bisa ya, memang makan nasi putihnya itu memang harus dibatasi. Nasi putih, terutama pada malam hari. Itu yang paling penting. Nasi putih. Kemudian memang harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sebaiknya, yang tinggi serat. Agar mudah dicerna oleh tubuh. Pasien diabetes tidak bisa dia langsung makan. Dalam jumlah besar, itu dalam 4 kali makan. Misalnya contoh, saya sering sekali memberikan edukasi kepada pasien diabetes. Kalau makan berapa piring, Bu? Sehari. Disampaikan oleh pasien diabetes, saya makan 3 piring. Berapa kali makannya? 3 kali. Yang berapa makan terakhir? Itu perlu kita identifikasi. Supaya apa? Mudah kita menyampaikan informasi. Kalau pasiennya makan 3 piring, itu kita identifikasi besar piringnya sebanyak apa. Jumlah nasinya sebanyak apa. Kalau seandainya memang pasien tidak bisa, tidak makan dalam jumlah segitu, setidaknya diatur porsinya. Diatur waktu makannya. Jadi 3 piring tidak dihabiskan dalam 3 kali makan. Kalau bisa dihabiskan dalam 5 kali makan. Itu jauh lebih bagus. Misalnya, yang jelas porsinya ya, sarapan pagi tidak boleh lebih banyak dari makan siang. Begitu juga makan sore. Saya bilang makan sore karena memang kalau bisa malam itu dikurangi. Jadi setelah maghrib itu kalau bisa itu setelah jam terakhir makan. Setelah maghrib itu ya. Makan siang boleh sedikit lebih banyak daripada makan pagi dan makan sorenya. Boleh. Makan siang. Karena apa? Makan siang itu ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan ketika makan siang. Sehingga waktu siang itu bisa banyak aktivitas ya. Sehingga jumlah makanan kalau sendainya pun banyak siang. Itu masih bisa dipecah lebih mudah ya. Dipecah lebih mudah oleh tubuh kita karena banyak aktivitas. Pagi serapan, makan sore itu dikurangi. Dan makan siang itu boleh sedikit lebih banyak dari makan pagi dan makan sore. Hanya saja makan pagi usahakan jangan langsung makan habis satu porsi sekali. Makan siang juga sama. Misalnya makan pagi, taruhlah serapannya ya. Serapan pagi misalnya jam 7, kemudian nanti itu tidak langsung habis banyak. Mungkin nanti baru diseling lagi jam 9 atau jam 10. Jadi porsi satu piring yang tadi itu loh. Yang tiga piring makan itu. Satu piringnya dikonsumsi jam 7 pagi. Kemudian nanti dikonsumsi lagi jam 9 untuk serapannya. Atau jam 10. Makan siang, taruhlah mungkin nanti jam setengah satu, setelah itu jam dua. Tapi porsinya tidak boleh terlalu banyak. Memang dipecah. Yang harusnya sekali makan, disahakan dua kali makan. Nah itu jauh lebih bagus. Karena apa? Kompensasi tubuh kita untuk mengolah kadar glukosa yang tinggi itu. Apabila jumlahnya tidak terlalu besar, itu tidak memperberat kerja dari kankreas. Dan memperberat kerja dari metabolisnya tubuh. Itulah mengapa makannya itu disahakan lebih sering makan. Tapi jumlah porsinya itu masih tetap sama. Seperti itu. Nah ini contoh ya. Ini nanti lebih detail ini. Bagaimana beberapa kali saya praktek di rumah sakit di beberapa negara. Saya sempat kunjungi rumah sakit di beberapa negara. Mereka, salah satu rumah sakit ini, dia menggunakan real informasi. Real contoh untuk makanan yang diberikan kepada pasien diabetes. Misalnya, pasien itu kan. Ini saya praktek di rumah sakit nasional veteran ya. Nasional veteran di Taipei. Veteran General Hospital namanya ya. Mereka itu sebenarnya sebelum datang pasiennya itu kan pasiennya sudah mendaftar secara elektronik. Namanya itu, apa nama sistemnya ya. Health system kalau tidak salah nama sistemnya. Smart health system. Smart health system. Jadi sebelum pasien datang ke rumah sakit, pasien kan sudah harus datang terlebih dahulu tuh. Beberapa atau sehari sebelumnya. Nah, semua perawat, ahli gizi, dan dokter itu sudah punya data. Pasiennya akan datang besok hari. Mereka punya data. Data pasiennya berapa rata-rata kadang buku kosa darah. Itu namanya big data. Yang sekarang itu, sekarang sekedar saya fokuskan itu riset-risetnya terkait itu ya. Big data, precision health, dan sebagainya ya. Mereka punya datanya tuh. Pasien-pasiennya akan datang. Besoknya. Kadang buku kosa darahnya berapa, nilai HB1C-nya berapa, nilai kolesterolnya berapa sebelumnya. Dan itu mereka jadikan data dasar untuk menyiapkan media edukasi untuk pasien. Per pasien. Itu yang disebut dengan personalized education. Di negara-negara maju, di negara-negara maju, di berbagai negara yang memang sistem rumah sakitnya sudah maju, mereka sudah menyiapkan personalized education untuk pasien. Tidak hantam rata. Kalau kita kan rata-rata edukasi selama ini kan misalnya pakai leaflet gitu ya. Pakai leaflet gitu. Itu mau pasien yang punya kadar glukosa darahnya yang stabil, yang nggak stabil, informasinya sama. Mau pasien itu punya kadar kolesterol yang bagus, yang jelek kolesterolnya, yang jelek triglyceridnya, yang bagus triglyceridnya, sama informasinya. Itu yang tidak, kalau bisa itu tidak relevan lagi ya. Nah ini saya mencontoh mereka. Mereka menyiapkan media edukasi untuk masing-masing pasien secara detail. Pasien A edukasinya berbeda, jenis dietnya, pasien B dietnya berbeda. Itulah mengapa mereka menyediakan krank seperti ini di dalam polinya. Di poli diet dan poli di sana namanya nurse educator. Kalau kita kan belum ada tuh nurse educator. Dan di sana sudah tersertifikasi nurse educator. Kalau di kita mungkin bisa dibilang itu spesialis. Nurse specialist educator gitu untuk pasien diabetes khusus. Mereka sudah itu, sudah menyiapkan seperti ini untuk pasien-masing pasien. Kalau pasiennya A datang, misalnya mereka berikan contoh, Anda harus makan mie. Kalau di sana kan kurang populer ya nasi ya. Kalau Anda harus makan mie itu besar piringnya sebesar apa, jumlah mienya sebanyak apa, mereka berikan contoh. Piringnya sebesar apa untuk jumlah kalori yang mereka butuhkan gitu. Kalau seandainya dagingnya, dagingnya sebanyak apa gitu ya. Dagingnya bisa dimasak dan jumlah kalorinya. Mereka berikan contoh. Itu yang dibutuhkan pasien. Kita sudah pakai leaflet gitu ya. Leafletnya pakai leaflet. Gambarnya gambar kartun pula. Belum lagi gambarnya itu gambar yang memang tidak familiar. Untuk pasien di daerah yang akan kita berikan edukasi. Bisa kita sering ambil gambar dari Google gitu ya. Gambar dari Google itu gambar dari negara Eropa misalnya. Sementara makanan di Eropa dan makanan di Indonesia itu jauh-jauh berbeda. Nah ini yang saya katakan. Personalized education itu sangat penting. Makanya riset-riset sekarang itu sudah mengarah ke sana semua. Precision health. Makanya riset keputus saya juga sama. Precision health, personalized education, payload education, dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting sekarang itu. Itulah mengarah ke situ dunia kesehatan yang akan di masa mendatang akan mengarah ke sana. Nah itu sekilas ya. Saya belum katakan ada namanya media edukasi augmented reality namanya. Nanti saya jelaskan. Ada di bagian terakhir dari serat saya. Untuk augmented reality. Ya selain itu, ya edukasi ya. Edukasi yang paling penting ya bagaimana caranya kita memahamkan pasien ya. Memahamkan pasien. Berkaitan dengan informasi yang akan kita berikan. Untuk memahamkan pasien, masing-masing pasien itu punya pemahaman berbeda. Masing-masing pasien itu punya preferensi yang berbeda. Dan itu data itu harus kita punya sebelumnya. Itulah kekurangan kita. Rata-rata tenaga kesehatan di tempat kita mau rumah sakit gitu ya. Itu kita belum punya data yang memadai untuk pasien untuk bisa memahami pasien secara holistik. Kalau kita punya itu bank data ya. Big datanya untuk masing-masing pasien itu akan jauh lebih bagus. Itulah. Tapi sekarang masing-masing rumah sakit sudah mulai menggunakan namanya elektronik ya. Elektronik sehingga kita bisa mengkaji data pasien. Mulai dari historinya awalnya sampai hari ini dia masuk. Itu sebenarnya sudah mulai bagus ya. Hanya saja kita belum punya teknologi seperti artificial intelligence untuk bisa menganalisis data tersebut. Sehingga analisisnya itu belum bisa komprehensif. Nah itu. Ini kalau bisa kita mengarah ke sana itu saya kurang tahu berapa lama ya. Berapa lama kita akan mungkin 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Karena sekarang baru kita mulai untuk pengaplikasian artificial intelligence untuk menganalisis data pasien agar dunia sedukasi untuk masing-masing pasien itu bisa lebih tepat. Kalau disebut dengan presisi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang saya sampaikan. Ini apa? Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena saya rasa supaya tidak gumun. Kita tidak gumun ya. Melihat era ke depan. Kalau senangnya ini kan calon penerus generasi keperawatan ke depan ya. Jadi calon penerus mungkin nanti akan jauh lebih dari kami. Lebih dari Bunguni. Lebih dari saya gitu ya. Dan supaya tidak gumun. Makanya perlu kita sampaikan informasi seperti ini. Nah ini jenis edukasi yang harus ada. Nanti kita jelaskan untuk lebih detailnya. Selain edukasi, ada berbagai macam jenis eksersis ya untuk pasien diabetes. Yang paling penting pasien diabetes itu, kalau eksersisnya itu usahakan pilihkan eksersis yang tepat untuk pasien. Jangan kita paksa pasien sesuai dengan keinginan kita. Kita kan sudah tidak lepan gitu. Nah ini jenis-jenis eksersis untuk pasien diabetes. Misalnya, Bapak harus olahraga pada pagi hari gitu. Kita sampaikan seperti itu. Lah pasiennya mau olahraga pagi gimana? Dia harus jam 6 pagi, dia harus makan kerja. Iya kan? Bapak harus lari jogging gitu. Mau jogging gimana gitu. Sementara dia rumahnya dekat jalan raya dan itu berbahaya kalau disandainya dia harus jogging. Nah itu yang saya katakan tadi itu. Kita pilihkan jenis olahraga yang paling cocok untuk pasien. Itu sebetulnya dengan personalized education. Nah jenis-jenis olahraga untuk pasien diabetes itu ada senam. Senam itu hasil penelitiannya itu senam paling bagus sebenarnya. Tapi kan tidak memungkinkan senam itu dilakukan setiap minggu begitu ya. Karena senam itu ya butuh instruktur dan sebagainya gitu. Kan tidak memungkinkan. Mungkin ada per tiga bulan sekali gitu ya. Kalau ada plus hindu dan sebagainya kan. Tapi kan tidak memungkinkan gitu. Walaupun hasil risetnya senam paling bagus. Untuk menurunkan karagul pesadara. Ada jalan kaki, bersepeda, jogging, berenang gitu ya. Atau mungkin pakai treadmill. Kalau tidak ada treadmillnya, jangan dianjutan pasien pakai treadmill. Atau mungkin ada senam kaki diabetes gitu ya. Untuk meningkatkan sirkulasi darah di ekstremitasnya gitu. Kalau push up dan sebagainya untuk usia kurang dari 30 tahun ya. Kalau pasiennya sudah 50 tahun, kita jangan sarankan untuk olahraga-olahraga yang berat. Mungkin kita pilihkan olahraga yang paling ringan, yang paling mudah. Misalnya jangan kaki atau jogging. Enggak boleh. Nah ini kita sampaikan dengan pasiennya. Pasiennya kita minta paksa. Olahraga harus setiap pagi gitu. Pasiennya berangkat kerja jam 6 pagi gitu. Pulangnya baru bisa sore. Apa berarti jenis olahraga yang kita bisa pilihkan untuk pasien? Mungkin dia bisa jalan kaki atau jogging. Tapi dirubah. Informasi yang kita sampaikan harus olahraga pagi hari, kita berubah. Jadi olahraganya mungkin akan bisa dilakukan pada sore hari. Nah itu yang saya katakan tadi. Ini disebut dengan personalized education. Tidak bisa lagi kita memaksakan informasi ke pasien. Tapi kita harus memastikan bahwa pasien itu memang menginginkan informasi tersebut. Dan pasien itu, informasi tersebut cocok untuk masing-masing pasien. Tersebut dengan personalized education. Ini diabetes management ya. Pharmacological therapy. Saya langsung saja. Ini untuk menghitung nilai kadar gokosadaran normal. Ini jenis-jenis insulin ya. Untuk pharmacological therapy-nya. Ada banyak jenis insulin. Ada insulin yang kerja cepat ya. Yang soft acting, long acting, dan sebagainya. Ini nanti bisa dibaca. Nah ini tempat suntik insulinnya. Ada di bagian lengan atas gitu ya. Suntik insulin. Ini penting loh. Informasi ke pasien. Walaupun ini untuk orang-orang kesehatan gitu. Sudah biasa. Tapi kalau pasien, terutama pasien yang baru suntik insulin, penting informasi ini kita sampaikan. Lokasi suntik insulin itu lengan atas. Kemudian di bagian paha. Bagian perut gitu ya. Bagian gluteusnya gitu ya. Perlu kita sampaikan. Kalau seandainya suntik insulin sebaiknya jangan di satu tempat gitu. Nah itu bisa sampaikan. Perlu disampaikan kepada pasien. Yang terutama pasien yang baru melakukan injeksi insulin. Nah mungkin di sini belum pernah melihat ini. Namanya itu artificial pancreas. Ini kalau di negara maju ini sudah banyak artificial pancreas. Ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang DMT1. Yang kadar glukosa darahnya itu tidak stabil. Atau fluktuasi perubahan kadar glukosa darahnya itu selalu berubah. Dan untuk satu itu sangat-sangat rentan. Perubahan kadar glukosa darahnya itu. Makanya dia perlu namanya injeksi insulin. Menggunakan artificial pancreas namanya. Nah artificial pancreas ini kalau kita lihat alatnya ya. Ada alat kecil seperti ini diberikan di chip di bagian lengan atas. Kemudian dia nanti ada bagian seperti workman gitu ya. Diletakkan di kantong gitu. Kemudian chip ini dia akan mendeteksi kadar glukosa darah pasien DMT1 secara otomatis. Misalnya nih, kadar glukosa darahnya sedang tinggi gitu ya. Maka dia akan menginjeksi insulin secara otomatis ke pasien sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu namanya artificial pancreas. Keren toh? Itu saya katakan. Itulah yang saya katakan tadi ya. Pasien kalau disuntikkan insulin, dalam waktu yang terlalu sering itu ansietas loh. Pasien itu cemah loh suntik-unsulin itu. Suntik-unsulin di tangan. Suntik-unsulin di paha gitu ya. Suntik-unsulin itu mungkin dua kali sehari gitu ya. Itu sebenarnya sakit loh suntik-unsulin itu. Sebenarnya sakit. Walaupun sekarang ada namanya smart insulin. Smart insulin itu ada salah satu alat yang digunakan di beberapa rumah sakit di negara maju itu namanya smart insulin. Jadi smart insulin itu lebih hasil penelitiannya ternyata memang mengurangi nyeri. Tapi kan tutup aja serem nih pasien lihat. Lihat jarum gitu ya. Tepat aja serem. Nah kalau untuk artificial pancreas, mereka hanya suntik cukup satu kali sebulan. Jadi satu kali sebulan dipasang gitu ya. Nah selama sebulan itu alat ini bisa bekerja secara otomatis. Kudul kosa darahnya tinggi, dia langsung menginjeki ikulin sesuai kebutuhan pasien dan itu akurat sekali. Itu namanya artificial pancreas. Dan yang paling kerennya dari artificial pancreas, semua data pasien itu akan masuk, terikot ke dalam rumah sakit. Itu yang disebut dengan teknologi big data. Jadi nurse educator itu bisa memonitor kadar glukosa darah pasien, walaupun di rumah sakit meskipun dia ada di berbagai kota. Nah itulah yang saya kata-kata di artificial pancreas. Sekarang teknologi luar biasa. Jadi kalau seandainya nih, nurse educatornya melihat ketidaknormalan ya, pada glukosa darahnya, nurse educator bisa menelpon pasiennya langsung. Ini disebut dengan, kalau kita tahu sekarang namanya telehealth ya. Di sana sudah jalan itu, negara-negara maju sudah 10 tahun, 16 tahun dengan pola seperti ini. Mereka bisa telfon pasiennya. Ini, kadang glukosa darahmu kok terlalu tinggi. Kamu sedang apa, begitu. Makanya sudah diatur belum, sudah minum obat atau belum, sudah injeksi inculin atau belum, dan sebagainya. Itu mereka bisa kontrol. Atau mungkin alatnya rusak atau tidak, gitu. Itu dikontrol di sini. Karena apa? Semua data kadang glukosa darahnya itu langsung masuk ke rumah sakit. Dan rumah sakit menggunakan data tersebut sebagai big data untuk menentukan obat yang paling tepat, edukasi yang paling tepat, apabila pasien itu akan datang lagi ke rumah sakit. Ini yang disebut dengan personalized education. Atau tersebut dengan precision health. Precision medicine. Oke. Ini kita masih metode perhitungan insulin yang tidak tepat. Bisa saya katakan tidak tepat. Karena kadang-kadang kebutuhan insulin pasiennya itu tidak bisa dihatap-hatap. Tapi inilah beberapa kekurangan dari metode. Tapi karena kita masih menggunakan pola seperti ini, ya memang seperti ini yang bisa kita gunakan. Ada banyak jenisnya. Ada metode bolus dan metode titrasi. Saya tidak akan menjelaskan detail untuk itu karena cukup panjang nanti. Monitoring pasien diabetes. Yang paling penting itu sebenarnya HbA1c. HbA1c. Itu yang paling penting. Itu goal standar dari keseluruhan. Itu goal standar dari WHO. Goal standar dari diabetes federation. Dan HbA1c itu adalah satu pemeriksaan yang paling penting dilakukan pada pasien diabetes. Selain HbA1c, ada tekanan darah, kolesterol, albumin. Kemudian ada pemeriksaan mata itu sekali setahun. Food examination sekali setahun. Glucose monitoring itu harus lebih sering. Glucose darah secara rutin itu harus lebih sering. Dan health maintenance. Atau mungkin pasien membutuhkan dokter spesialis. Ini adalah manajemen diabetes secara inti. Yang paling harus kita monitor untuk pasien diabetes. Kalau HbA1c, ini bisa merekod kondisi pasien selama 3 bulan. Itu HbA1c. Jadi rata-rata kadar glucose darah pasien selama 3 bulan itu bisa dilihat rata-ratanya dari HbA1c. Kalau sebenarnya nilai HbA1c-nya itu 12 misalnya. Berarti kadar glucose darahnya rata-rata itu 315 selama 3 bulan. Itu bahaya ini. Itulah kenapa HbA1c itu sangat bagus. Marker yang paling bagus HbA1c. Untuk mendeteksi kadar glucose darah secara rata-rata. Di sini sudah ada risetnya apabila mampu menurunkan 1% saja HbA1c-nya. Misalnya yang awalnya dia 9% HbA1c-nya. Jadi misalnya diturun jadi 8%. Itu bisa menurunkan 34% penurunan resiko terjadinya komplikasi mata. Komplikasi ginjar. Bisa turun 1%, bisa menurunkan 43% resiko. Apa namanya ya. Ini rupati diabetikum. Turun 1% bisa menurunkan 14% resiko penyakit jantung di masa yang terdata. Jadi HbA1c ini salah satu indikator yang paling bagus untuk melihat resiko komplikasi untuk pasien diabetes. Kalau ini itu ada blood pressure yang biasa ya. Ostro microalbumin setidaknya per 3 bulan di cek. E-examination. Pemeriksaan mata. Itu penting. Itu 1 tahun sekali itu seharusnya ya. Dicek E-examination-nya. Kemudian food examination ya. Kita bisa pakai metode yang sederhana gitu. Tidak apa-apa ya. Kemudian pastikan pasien menggunakan alas kaki. Alas kakinya khusus juga itu pasien alas kakinya ya. Tidak boleh menggunakan alas kaki seperti ini. Karena mengakibatkan lecet ya. Yang saya centang-centang X itu lecet. Resiko lecet. Pasien diabetes itu sebaiknya mengurangi penggunaan alas kaki yang seperti ini. Yang saya centang X itu. Kemudian food examination ya nilai ankle brachial index ya. Kita cek juga. Ada juga namanya itu food examination namanya ankle brachial index dan RR interval variability. Ada namanya pemeriksaan RR interval variability atau RR interval variability. Pemeriksaan ini belum ada. Bukan mungkin ya. Tapi memang belum ada di Indonesia ya. RR interval variability mereka menggunakan big data dan bantuan artificial intelligence untuk mengetahui behavior pasien diabetes atau perilaku pasien diabetes. Jadi alat itu sudah bisa mendeteksi. Pasiennya itu merokok. Pasiennya itu minum minuman keras. Pasiennya itu sering begadang gitu ya. Sering minum kopi. Itu dia tahu. Itulah kenapa waktu saya cek ya RR interval variability itu perawat mengatakan ke saya. Jadi saya cek juga tuh RR interval variability waktu saya belajar ya di rumah sakit tersebut. Saya terdeteksi kalau saya itu sering begadang dan sering minum kopi. Kenapa? Bagaimana Anda tahu saya bilang. Saya bisa melihat dari artificial intelligence itu membantu saya menganalisis. Tirama jantung Anda itu identik dengan pasien yang sering minum kopi dan sering begadang. Sampai segitunya pemeriksaan saat ini. Bantuan artificial intelligence. Itulah kenapa alat ini penting sekali sebenarnya untuk pasien diabetes. Kalau seandainya kita sering tanya, bapak merokok? Pasien bisa bohong. Saya tidak merokok. Karena apa? Kita hanya bisa mempercayai ucapan dari pasien. Tapi kalau ada data, ada alat yang bisa mengecek secara objektif itu jauh lebih bagus. Namanya RR interval variability. Mungkin di kita akan ada. Kedepannya. Kita berharap saja. Kemudian ada namanya pemeriksaan simpatik skin response. Kalau kita kan memeriksa aliran darah kaki itu kan kita pakai abi ya. Pemeriksaan abi ya. Di beberapa negara, beberapa rumah sakit negara maju itu pakai simpatik skin response. Jadi kita letakkan tangan di sebuah tempat yang ada seperti ini. Ini ada gambarnya ya. Kemudian kaki kita ada di tempat papan kita berdiri. Kemudian nanti komputer itu akan mendeteksi aliran darah di kaki dan tangan. Dan dia bisa mengkalkulasi berapa persen kita risiko mengalami neuropati diabetes umum. Nah itu. Berapa persen masalah sirkulasi di perindahan darah kaki kita itu bermasalah. Berapa persen dia bisa mendeteksi. Sehingga apa tenaga kesehatan mau dokter mau perawat bisa menentukan obat yang paling bagus untuk pasien sesuai dengan persentase resikonya. Perawat juga bisa menentukan jenis edukasi yang paling bagus untuk pasien sesuai dengan resikonya pasien tersebut. Nah itulah saya katakan tadi itu personalized education. Jadi kita punya data pasien secara detail, terperinci. Nah ada juga namanya pemeriksaan seri beruruh vascular reactivity ya. Ini untuk mengecek seberapa besar pasien itu beresiko kena stroke. Nah itu. Jadi pasien diabetes itu dicek minimal sekali setahun gitu. Untuk seri beruruh vascular reactivity, dicek. Pembuluh darah otaknya itu kakunya, seberapa kaku gitu ya bisa diteteksi oleh alat ini. Dan CPR namanya. Kalau sudah memang kaku, sangat kaku ya dari presentasinya dia akan memberikan informasi gitu ya. Resiko stroke tinggi gitu. Sehingga dari sekarang kita bisa menentukan apa saja makanan yang paling cocok untuk pasien. Karena alatnya ada, datanya ada. Dan alat tersebut bisa mendeteksi resiko-resiko komplikasi yang bisa dialami oleh pasien. Itu penting sekali. Penting sekali. Dan ini memang sudah saya sampaikan ya. Ada beberapa teman-teman di rumah sakit ya. Kita sharing juga ya ke teman-teman di rumah sakit. Bukan hanya perawat, tapi juga teman-teman di dokter gitu ya. Segera kita akan berbenah ke sana gitu. Mudah-mudahan ya. Di rumah sakit-rumah sakit. Saya rasa di rumah sakit-rumah sakit seperti heartache ya. Sudah mulai ada ya. Salah satu misalnya seperti srebrovascular. Kemarin saya diberikan informasi oleh alumni kami ya. Yang ada di sana ternyata memang sudah ada. Sudah mulai gitu. Dan itu dulu kita syukuri bersama. Mudah-mudahan nanti akan tersebar semua ke seluruh Indonesia untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini. Agar komplikasi penyakit diabetes itu bisa benar-benar kita putuskan ya. Karena ini sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap pengeluaran negara sebenarnya. Akibat dari komplikasi diabetes ini. Nah, ini prinsipel ya untuk pasien diabetes. Pasien diabetes itu tidak hanya butuh edukasi. Tapi pasien diabetes itu butuh support. Nah, support seperti apa yang dibutuhkan pasien gitu ya. Pasien diabetes bukan hanya support. Keluarga, support tenaga kesehatan, dan support sistem kesehatan itu butuh mereka sebenarnya. Nanti kalau kita bahas itu terlalu panjang nanti pembahasannya. Sekarang kita fokuskan saja ke media edukasi untuk pasien diabetes. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana cara menyusun media edukasi yang inovatif, kreatif, dan pasien diabetes? Caranya menyusunnya bagaimana? Karena saya diminta untuk itu. Mata hari ini, hari ini. Sehingga memang perlu sepertinya kita bedah ya. Apa itu inovatif ya. Apa itu inventif, kreatif, dan kritis. Sebelum menjadi sebuah hasil yang inovatif, sebenarnya ada tahap-tahapannya. Kalau kita tidak melewati tahap-tahapan ini, bisa dipastikan inovasi yang kita susun itu tidak inovatif. Bisa kita pastikan itu. Kalau seandainya tidak mencapai tahap kritis dulu ya. Ini kita sebut dulu. Apa itu kritis? Ini namanya kritis, itu critical thinking. Orang critical thinking itu berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional dan berdasarkan data. Itu orang kritis. Dia lebih cenderung, sulit mempercayai sesuatu kalau belum ada buktinya, belum ada evidensinya. Itu orang kritis. Orang critical thinking. Dari critical thinking itu muncul ide-ide kreatif. Ide kreatif itu kan perlu fakta. Orang kritis memunculkan ide kreatif itu butuh fakta. Butuh fakta itu dari kritis. Setelah itu kreativitas muncul, kreativitas muncul ternyata mampu membahagiakan orang lain akan kreativitas kita. Itu disebut dengan inventif. Kemudian setelah itu inventif ini ternyata membuat orang lain bahagia. Kemudian orang lain itu bisa mendiri itu dan membuat sebuah metode baru. Itu yang disebut dengan inovatif. Itu yang saya katakan tadi. Ada tahap-tahapan-tahapannya. Sebelum jadi inovatif. Sebelum jadi inovator. Ada tahapan-tahapannya. Kritis dulu, kreatif dulu, inventif dulu, dan inovatif. Ini penjelasannya tadi. Berhafal dari problem. Berpikir, kemudian mencari solusi. Berpikir kritis. Berpikir kreatif ini sebenarnya kalau berpikir kreatif, ini sebenarnya gen. Kalau kita baca riset, sebenarnya orang-orang kreatif itu sebenarnya ada gen-nya. Itulah kenapa tidak semua orang itu bisa membuat puisi yang bagus. Tidak semua orang bisa membuat lagu yang bagus. Tidak semua orang itu bisa membuat penemuan-penemuan yang inovatif. Karena memang ada genetiknya itu sebenarnya. Tapi yang jadi pertanyaan ada. Apakah kreatif itu bisa dilatih? Bisa. Bisa dilatih kreatifitas itu. Cara melatih kreatifitas dari mana? Banyak membaca. Banyak referensi. Itu yang saya katakan tadi mengumpulkan berbagai macam informasi. Dan dari informasi tersebut, kita coba untuk tiru, dan kita coba buat replikasinya, tapi tetap mengedepankan sesuatu yang baru. Jadi tiru modifikasi. Sehingga muncul sebuah kreatifitas baru dan inovasi baru. Itu caranya. Nah, hari ini tugas saya itu. Supaya kita itu bisa menyusun media edukasi yang kreatif dan inovatif, saya coba menyampaikan informasi dari berbagai macam sumber. Supaya kita itu dari informasi tersebut bisa berpikir inovatif dan berpikir kreatif ke depannya. Nah, ini inventif ya. Inventif itu membuat orang lain bahagia. Itu namanya inventif. Dari kreatifitas yang sudah kita susun, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang, membuat orang lain lebih mudah. Itu namanya inventif. Ternyata ada alat yang kita gunakan membuat orang lain lebih mudah melakukan pekerjaan. Kemudian orang lain itu bahagia. Itu namanya inventif. Kemudian inovatif. Inovatif ya hasil sesuatu ya. Inovasi ya. Dan ingat, untuk mencapai sebuah inovasi, ada beberapa prinsip yang harus kita tanamkan. Inovatif itu hanya bisa dicapai oleh seseorang apabila memang seseorang itu punya jiwa melayani. Itu yang paling penting. Karena kita culus ingin membantu ya. Orang inovatif, inovasi itu akan turun sendiri. Itu yang saya katakan tadi ya. Kenapa orang-orang suci, orang sufi gitu ya. Atau mungkin nabi gitu ya. Nabi itu bisa menyelesaikan masalah orang banyak. Karena dia punya, nabi-nabi kita itu punya jiwa untuk melayani. Itulah kenapa inovasi itu, inovasi itu bisa muncul. Nah, apa saja bagian penting harus di media untuk pasien. Nah, ini sekarang kita masuk ke media pembelajaran. Untuk media pembelajaran pasien diabetes, yang paling penting itu adalah bagian nutrisi. Apa saja jenis nutrisi yang harus diberikan pada pasien. Itu penting sekali. Nutrisi. Kemudian jenis-jenis obat yang dia konsumsi, obat oral, insulin. Kalau senangnya dia minum obat ini, apa efeknya? Apa efeknya ya? Kemudian apa tujuannya? Apa efek sampingnya? Itu diberikan informasi. Untuk teknosulin itu, apa efek sampingnya? Kemudian efeknya untuk apa? Itu diberikan informasi. Jenis-jenis olahraga, exercise. Jenis-jenis olahraga yang paling penting untuk pasien itu, apa saja sih? Berikan informasi. Jenis-jenis penyakit yang bisa mungkin muncul akibat diabetes ini apa? Apabila kadar glukosidarnya tinggi, jenis-jenis penyakit yang bisa muncul apa? Itu penting kita sampaikan. Bagaimana caranya mencegah terjadinya hiperglykemi atau hipoglykemi? Penting juga itu dalam media edukasi. Kemudian bagaimana caranya memonitor kadar luwosa darah? Itu juga sangat penting. Dan bagaimana caranya mengkonsumsi atau mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi atau menerima insulin atau suntik-insulin dan sebagainya. Itu juga penting sekali untuk kita sampaikan ke pasien. Dan semuanya sebenarnya dirangkum oleh satu konsep. Karena konsep itu adalah self-management atau manajemen diri. Nah, edukasi ya. Jenis-jenis kalau kita buat media edukasi, setidaknya patofisiologi secara sederhana gitu ya. Kenapa hiperglykemi bisa terjadi atau hipoglykemi bisa terjadi. Tapi sederhana, karena ini kita bicara ke orang awam gitu ya. Kemudian terapi modality yang bisa diberikan untuk pasien apa saja. Kemudian komplikasi-komplikasi apa saja yang bisa muncul. Kemudian berbagai macam informasi tambahan itu penting untuk pasien diabetes. Misalnya, kalau seandainya ada hiperglykemi atau hipoglykemi gitu. Lokasi fasilitas kesehatan terdekat itu dimana itu penting untuk pasien. Kalau seandainya pasien belum ada biaya gitu ya. Belum ada biaya. Kemudian harus mengurus asuransi kesehatan misalnya. Atau harus mengurus bagian-bagian apa gitu ya. Itu penting informasi itu ke pasien. Media edukasi. Jadi tidak hanya berfokus kepada hal yang sifatnya ke penyakitnya, tapi hal-hal yang informasi pendukung untuk pasien itu penting juga. Sarana kesehatannya dimana. Seandainya harus memilih memilih apa itu harus apa yang harus dipilih. Sebagai penting untuk pasien. Mohon maaf Pak Satria. Iya. Ijin menyelah. Waktu tinggal 3 menit lagi Pak. Baik-baik. Nah ini saya katakan. Ini sana ada namanya Augmented Reality. Dikit lagi ya. Ini slide-slide terakhir. Augmented Reality. Sekarang media edukasi tidak hanya berfokus ke reflect saja. Sekarang sudah ada namanya Augmented Reality. Augmented Reality jadi Augmented Reality itu adalah salah satu media edukasi di mana pasien itu bisa melihat langsung informasi yang kita sampaikan. Kalau selama ini kan kita bisa pakai gambar gitu. Kalau Augmented Reality dia bisa melihat langsung besar piringnya, jumlah korsi makannya. Kalau sendirian dia olahraga, olahraga cara melakukan olahraga yang bagus itu bagaimana. Itu ada namanya Augmented Reality. Dan berbagai macam negara maju, berbagai negara maju itu sudah mengembangkan ini. Media edukasi menggunakan Augmented Reality. Seperti Spanyol, Austria, Jerman, dan Netherlands ya. Atau Belanda gitu. Sudah mulai mengembangkan Augmented Reality untuk edukasi dia. Nah ini juga sama nih. Ini di Spanyol, ini riset ini ya. Kalau pasien diabetes tipe 1 juga sudah disediakan itu Augmented Reality. Tapi mereka pakai game. Dari game tersebut, mereka bisa mendeteksi gitu ya. Ada tingkat pengetahuan gitu ya. Mereka bisa buat loh. Pilihan makanan yang cocok untuk pasien ini apa. itu lewat game. Lewat game Augmented Reality namanya. Jadi dari situ mereka belajar ternyata. Terutama pasien diabetes tipe 1. Kalau game kan, itu biasanya kan orang-orang masih muda gitu ya. Anak-anak gitu. Karena kalau orang tua, apalagi di Indonesia, untuk Augmented Reality game cocok. Tidak cocok ya. Ini biasanya debatasi tipe 1 untuk orang-orang usia yang masih muda ya. Diberikan lewat game. Informasi-informasi kesehatan. Jadis makanan yang cocok. Kebatan-kebatan yang cocok. Mereka bisa buat itu. Dan bisa dari game tersebut bisa mendeteksi pengetahuan tingkat pengetahuan dari masing-masing pasien. Sudah dikembangkan ke Spanyol. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga sudah mulai. Tapi, masih riset Augmented Reality ini masih belum dikeperawatan. Yang masih mengembangkan itu parmasi dan kedokteran. Kita belum keperawatan itu. Apakah ini jadi masalah? Tidak. Terus saya melihat ini menjadi sebuah peluang kita ya untuk menyediakan media edukasi melalui Augmented Reality untuk pasien diabetes. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kita nanti akan bahas. Karena ternyata Augmented Reality ini ternyata dari hasil pelitian ternyata bikin pasien itu lebih senang. Karena apa? Pasien itu bisa real melihat gambaran dan real melihat perhitungan dosis dan sebagainya itu melalui Augmented Reality. Terasa itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga dari materi hari ini bisa menambah uwasan dan informasi untuk yang hadir hari ini. Sekian. Wabiylah Kelley. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kedua, Pak Satria, yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya kepada kedua pembicara, kami persilakan. Peserta yang ingin bertanya, baik luring maupun daring, bisa menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Lalu pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Yang di sini bisa angkat tangan, maupun yang di zoom juga bisa aktifkan kamera atau melalui chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mustaqim. Saya izin mengajukan pertanyaan untuk Pak Satria. Untuk merancang media promosi pasien diabetes militus, itu dilakukan dengan cara apa saja ya Pak? Itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Satria, mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Coba, tadi saya terlewat, ada yang ngajak saya ngobrol. Apa pertanyaan tadi? Mohon maaf. Untuk pertanyaannya tadi itu, untuk merancang media promosi pasien DM itu dengan cara apa saja? Baik, pertanyaannya cara merancang media edukasi pasien DM ya, dengan cara apa saja. Sebenarnya cara apa saja pun itu sebenarnya tidak terlalu prinsipal. Yang paling prinsipal itu adalah keinginan pasien itu, pasien itu paling cocok dengan apa. Kita harus identifikasi dulu. Itu yang paling penting. Ada pasien yang memang memungkinkan untuk diberikan informasi menggunakan sebuah media leaflet. Ada. Tapi ada juga pasien yang mungkin lebih memungkinkan diberikan media edukasi menggunakan media video dan sebagainya. Itulah kenapa yang paling penting justru bukan medianya. Tapi justru kita harus identifikasi dulu kebutuhan pasiennya apa, yang paling cocok untuk pasiennya. Nah, itu yang paling penting. Terkait media itu bisa mengikuti lah untuk media itu ya. Banyak media yang bisa digunakan. Silahkan-silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan pasien. Hanya itu saja. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau menanggapi? Silahkan. Gimana Mas Takem? Ada lagi yang mau bertanya di sini? Maupun yang di Zoom juga? Pergelanganan sama nama saya Briliarah Masa Putri. Saya ingin bertanya kepada pemerintah dari satu yaitu Bunini. Tadi Ibu berkata kalau Ibu itu pernah berpromosi ke masyarakat terpencil. Nah, enggak banyak kemungkinan banyak promosi masyarakat terpencil yang minim teknologi ya Bu ya. Atau bahkan enggak ada teknologi terakses. Nah, jadi bagaimana strateginya agar promosi kesehatan yang kita edukasikan itu bisa tersampaikan dan diterima oleh masyarakat yang minim pengatuhan atau bahkan memiliki kultur budaya tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aprilya. 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 Disesuaikan dengan budayanya. Yang enggak terakses teknologi juga Bu. Dengan akses teknologi juga. Ya baik, terima kasih. Untuk promosi kesehatan itu tadi Pak Satria juga sudah menyampaikan disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan yang penting lagi itu kita menanyakan pendidikan pasien kemudian kemampuan mendengar dan melihatnya. Nah, kalau kebutuhan pasien sudah kita ketahui, oh pasien membutuhkan edukasi tentang cara injeksi. Injeksi insulin. Kalau pasiennya gangguan penglihatan pada pasien DM itu kan karena kadar glukosa tinggi bisa menimbulkan komplikasi ke mata. Berarti kita harus pekajian dulu. Pasiennya bisa melihat tidak. Kemudian tadi pendidikan pasiennya bisa membaca tidak. Kalau kita memberikan medianya leaflet, sementara pasiennya tidak bisa melihat dan membaca. Jadi harus disesuaikan. Kita harus modifikasi bagaimana caranya memberikan penyuruhan supaya pasiennya paham. Memberikan injeksi insulin. Cara menghitung dosisnya. Jadi kita bisa kerjasama dengan dokter penyakit dalamnya untuk memberikan insulin dengan insulin pennya yang bisa diatur dosisnya yang bunyi. Karena pasiennya tidak bisa melihat. Kan ada tuh ketika diputar untuk dosisnya itu bunyi. Misalnya satu unit, dua unit. Jadi dengan didengarkan supaya dosisnya benar, tidak salah. Seperti itu. Jadi kita harus, tadi seperti yang Pak Satriam katakan harus menyesuaikan kebutuhan, betul tepat. Jadi kita harus penggajian dulu. Pasiennya bisa membaca tidak. Pasiennya bisa mendengar apa tidak. Kalau kita edukasi ternyata pasiennya gangguan pendengaran. Ternyata pasiennya gangguan penglihatan. Seperti itu Mbak. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau di daerah terpencil, sama. Kemarin ibu dari kepulauan ya harus menyesuaikan. Pasiennya bisa baca tidak. Bisa bahasa Indonesia tidak. Karena kan kalau pasiennya tidak bisa bahasa Indonesia, Nonseu Indonesia bebas buta huruf. Tapi kenyataannya, banyak yang tidak sekolah tidak bisa membaca dan tidak bisa bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi harus promosinya harus disesuaikan. Gitu. Terima kasih. Gimana Mbak April? Bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Ya, terima kasih. Baik ibu, ada pertanyaan melalui Zoom ya Bu. Selamat pagi, saya Naila Hikmiah dari RS Kim Batang. Ijin bertanya ke Bu Nunik. Promosi kesehatan apa yang saya lakukan di masyarakat? Selain progres tentang pengetahuan DM, senam DM, gizi DM Bu. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Naila. Halo Mbak Naila di Rumah Sakit Kim. Terima kasih sudah mengikuti seminar nasional yang diadakan oleh IMDK Vikes UMPP. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Promosi kesehatan apa saja yang harus diberikan untuk pasien DM. Jadi kita lakukan pengkajian dulu pasiennya membutuhkan apa. Kalau sudah jelas baru kita berikan. Kalau misalnya kita sudah memberikan tentang pengertian DM, kemudian obatnya, eksersis atau olahraganya, dietnya. Kita tanya lagi, kita kaji lagi apa yang belum dipahami. Yang kebanyakan, kalau pengalaman ibu, itu kalau pasien DM-nya tidak memiliki luka, kemudian pasien DM-nya itu laki-laki, itu biasanya pasiennya malu mengungkapkan, dan sangat jarang saya mendapatkan pasien yang bisa mengekspresikan perasaannya, terutama pasien laki-laki, karena komplikasi pasien DM, pasien laki-laki itu adalah kebutuhan seksualnya. Jadi pasien malu mengungkapkan. Jadi kita kaji, pahami pasiennya sudah paham belum, kalau ada masalah di seksualnya itu karena komplikasi dari penyakitnya. Terutama istrinya, pasiennya itu paham tidak. Itu contohnya. Jadi untuk mengetahui apa lagi yang bisa kita berikan edukasi ke pasien, tentu saja sebagai perawat kita harus pengkajian. Dengan pengkajian kita akan memahami apa kebutuhan pasien. Seperti itu, Mbak Naila, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Gimana, apakah ada pertanyaan lagi, baik daring maupun loring? Bisa langsung angkat tangannya atau pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delia. Izin bertanya kepada pemateri 2, Bapak Satria. Tadi kan di materi yang Bapak sampaikan, rekomendasi olahraga untuk pasien diabetes mellitus itu kan salah satunya berenang, Pak. Apakah berenang itu tidak memperburuk luka pada penderita DM? Terima kasih. Baik, bisa langsung saya jawab ya. Mohon izin, Bu Nuni. Saya menjawab terlebih dahulu. Ya, jadi kembali lagi ke tadi ya. Berenang itu memang bagus ya. Bagus berenang itu. Karena hasil penelitiannya memang berenang itu hampir keseluruhan otot itu bergerak. Sehingga proses pembakaran metabolisme itu memang bisa lebih efektif sebenarnya untuk berenang. Tapi kan kembali lagi gitu. Tidak bisa hantam rata untuk edukasi berenang itu ya. Ada pasien yang tidak bisa berenang seperti saya di kita edukasi untuk berenang ya tidak mungkin juga. Ada pasien yang memang kondisi, kondisi apa namanya ya. Mungkin kulitnya tidak sehat atau mungkin bahkan ada pasien yang memang alergi ya terhadap kapurit dan sebagainya itu tidak mungkin juga untuk berenang. Kembali lagi ke tadi ya. Kita pilihkan jenis olahraga yang paling cocok untuk pasien sebenarnya. Yang memungkinkan untuk pasien. Kalau sananya dia sudah punya luka di bagian kaki gitu ya. Berarti informasi yang paling penting untuk pasien itu adalah food care yang paling penting sebenarnya. Food care-nya. Perawatan kaki itu penting sekali. Kemudian pemilihan alas kaki. Kemudian jenis-jenis aktivitas yang bisa dilakukan dengan gerakan kaki minimal. Misalnya taruh mungkin apa namanya ya apa ya senang kaki DM. Nah itu bisa kan sebenarnya. Justru yang diputuhkan pasien itu bukan itu. Yang paling penting itu mungkin senang kaki DM memungkinkan. Kemudian informasi food care gitu ya. Perawatan kaki. Caranya bagaimana gitu ya. Bagaimana caranya supaya pasien bisa mandiri melakukan food care itu itu yang paling penting. Kurang lebih itu. Terima kasih pertanyaannya. Siapa namanya? Idelia. Ijin menambahkan Pak Satria. Jadi Mbak Idelia kalau tadi disebutkan tentang eksersis untuk pasien DM salah satunya adalah renang tentu saja tidak semua pasien DM itu boleh melakukan. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien. Kalau misalnya pasiennya itu mampu kondisi fisiknya baik bisa renang. Kan kalau gak bisa renang kelelep nanti. Kemudian tidak ada luka maka diizinkan atau boleh berenang. Jadi memang olahraganya disesuaikan dengan kondisi pasien. Paling mudah ya jalan kaki minimal 30 menit setiap hari. Seperti itu Mbak Idel. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa angkat tangannya. Perkenalkan nama saya Nielenggang Dibwana izin bertanya untuk Ibu Noni. Kebanyakan pasien yang terkena diabetes kan sering mengalami stres ya Bu. Nah apa sih yang perlu diperhatikan dalam mengalami stres pada pasien DM itu? Terutama bagaimana peran perawat di dalamnya? Terima kasih. Mbak Sintan? Hany. Hany. Oh Mbak Hany. Terima kasih Mbak Hany pertanyaannya. Ijin menjawab Pak Satria. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Satria. Di pasien DM itu sering mengalami stres. Bagaimana peran perawat dalam mengelolanya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa salah satu manfaat dari promosi kesehatan ini juga bisa mengurangi pasien stres. Tertama pasien DM. Tadi kan Ibu sudah jelaskan ketika pasien stres itu ada hormon yang meningkat. Sehingga bisa stimulus kadar grup wasa meningkat juga. Nah peran perawat supaya pasiennya itu tidak stres tentu saja membantu menurunkan stres. Kita bisa mengajarkan pasien manajemen stres yang tadi dengan relaksasi. Kemudian bila tidak memungkinkan kalau misalnya kita perawat komunitas tentu bisa mengajak pasien dan kumpulan pasien itu untuk relaksasi ke pantai seperti itu ya. Tapi kalau di rumah sakit dengan manajemen stresnya dengan relaksasi kemudian mengalihkan pasien ke yang lain mendekatkan pasien kepada Allah. Kalau pasien yang beragama Islam kalau beragama selain Islam yang mendekatkan pasien kepada Tuhannya sesuai ajarannya itu dengan mendekatkan pasien kepada Allah pasrah ikhlas itu membantu pasien lebih tenang lebih ikhlas menerima dan membantu menurunkan kadar gula darah. Jadi sebelum kita memberikan intervensi tentu kita melakukan pengkajian dulu pasiennya itu gulanya tinggi terus kenapa? Karena meskipun obat yang diberikan itu sudah insulin kemudian dengan obat penurun gula darah tidak turun ditambah insulin gula darah tinggi juga ini harus dikaji ada apa biasanya pasiennya stres stresnya kenapa? Pengalaman ibu itu biasanya belum bisa menerima kondisinya atau pasiennya tidak ada dukungan dari keluarga kalau kita sudah kaji kita bisa menentukan masalahnya kemudian kita menyusun rencana rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah salah satunya yaitu tadi mendekatkan masen kepada sang halik kepada pencipta berbagai penelitian sudah ada hasil penelitian dengan misalnya penerapan metode zikir untuk menurunkan kadar gula darah kemudian penerapan teknik apa namanya teknik apa teknik relaksasi ya benar teknik relaksasi seperti mahasiswa tingkat tiga yang sudah membuat karya tulis ilmiah itu dengan teknik relaksasi bisa menurunkan kadar gula darah seperti itu jadi relaksasinya macam-macam dengan seperti itu itu bisa menurunkan stres terus bisa juga dengan sharing dengan sesama pasien seperti yang tadi ibu katakan kalau di puskesmas kan ada program proanis itu kumpul bareng-bareng sharing dengan temannya bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi pasien seperti itu mbak mudah-mudahan bermanfaat terima kasih silahkan bagi yang ingin bertanya lagi saya kasih kuota dua penanya baik di zoom maupun yang offline mas mas kalau saya boleh menambahkan boleh dari hasil ini saya riset sendiri riset kualitatif pasien diabetes penyebab pasien diabetes itu stres luar biasa itu sebenarnya bukan karena apa-apa yang paling banyak dari hasil riset itu paling banyak justru karena mereka opholomers opholomers itu lelah gitu ya lelah harus minum obat lelah harus minum obat mereka itu itu bikin stres jadi mereka harus minum obat saya sudah rata-rata mengeluhkan itu saya sudah minum obat berbulan-bulan bertahun-tahun tapi tidak ada tidak ada dampak sama sekali itu yang mereka sampaikan saya sudah bertahun-tahun masih masih aja seperti ini kondisinya kapan saya sembuhnya sebenarnya berarti ada masalah di situ ada masalah di situ jadi informasi bahwa mengatakan bahwa yang paling penting itu kadang buluposadaran normal itu kan mungkin mungkin bahkan mereka belum paham kalau memang diabetes itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan tapi bisa terkontrol nah itu kan pemahaman itu yang paling penting untuk pasien itu untuk menurunkan ansiatas ternyata hasil saya sudah riset sendiri memang betul yang disampaikan dulu ini yang paling efektif salah satu yang efektif sekali ketika saya riset itu ternyata memang support group itu penting sekali jadi sharing sesama pasien diabetes itu sharing kalau mungkin kita yang memberikan informasi orang kesehatan memberikan informasi ke pasien mungkin pasien akan mental Anda kan tidak merasakan yang saya rasakan pasien bisa seperti itu perasaannya itu hasil kualitatif Anda tidak merasakan apa yang kami rasakan tapi kalau mereka sharing sesama pasien diabetes mereka akan lebih terbuka mereka bisa sharing satu sama lain saya itu melakukan ini ternyata buluposadaran saya normal begini habis itu yang lain juga punya motivasi untuk meniru ternyata itu mampu menurunkan ansietas dengan secara signifikan untuk pasien diabetes jadi ansietas pasien diabetes itu paling inti itu hasil riset itu memang overall loss mereka terhadap pengobatan mereka sudah lelah mereka melakukan pengobatan selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tidak ada hasilnya itu penyebab ansietas utama pasien diabetes hanya kita coba putus disitu kurang lebih seperti itu terima kasih Pak Satria apakah ada yang mau bertanya lagi monggo ada yang bertanya lagi silahkan mumpung ada Pak Satria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya kepada Pak Satria untuk perancang media promosi pasien DM itu dengan cara apa saja ya Pak ya terima kasih baik perancang ya sepertinya tadi sudah ditanyakan ke saya tadi yang yang pertanyaan pertama jadi jenis-jenis media edukasi pasien DM itu banyak jenisnya ada media leaflet kemudian video bisa augmented reality kemudian juga bisa dalam bentuk dalam bentuk support gitu ya dan sebagainya itu banyak nah paling penting itu apapun media yang kita gunakan yang paling penting sesuaikan dengan kondisi pasien dan sesuaikan dengan kebutuhan pasien itu yang paling penting terkait medianya sebenarnya bebas saja karena ada beberapa pasien yang memungkinkan diberikan media A tapi tidak memungkinkan diberikan media B yang paling penting itu kita identifikasi dulu kebutuhan pasien dan yang mana yang paling cocok untuk pasien itu yang paling penting kurang lebih seperti itu terima kasih iya Pak lalu ini ada lagi Pak jika pasien DMnya itu tidak bisa membaca dan melihat karena katarak media promosinya itu menggunakan apa ya Pak ada dua ya pertanyaannya bagus ya tidak bisa melihat dan tidak bisa membaca media edukasi itu jenisnya itu support yang paling bagus supportnya siapa edukasinya dari siapa tenaga kesehatan dan keluarga jadi jangan hanya fokus ke pasiennya tapi keluarga juga penting jadi treatment juga keluarganya bukan hanya pasiennya jadi kita berikan pemahaman juga keluarga bagaimana cara mengatur makanan pasien gitu ya bagaimana caranya memberikan pengobatan pasien itu keluarga juga perlu jadi jangan hanya berfokus ke pasiennya tapi juga keluarga juga penting begitu ya mudah-mudahan bisa diterima yang saya sampaikan Pak terima kasih silakan satu penanya lagi sebelum kita akhiri baik luring maupun daring silakan satu penanya lagi saya bertanya lagi boleh gak mas boleh-boleh silakan mas ilham gimana mas ilham silakan dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Raihan saya ingin bertanya bagaimana edukasi aktivitas fisik orang yang diabetes tapi dia itu sudah obesitas sudah terkena komplikasi gagal ginjal dan komplikasi penyakit jantung terima kasih Mas Raihan pertanyaan untuk siapa Pak Pak Satrio aja Pak Satrio silakan Pak Satrio bisa dijawab pertanyaannya berat ya sudah kena jantung kena ginjal plus obesitas luar biasa ya tapi pernah memang pernah ada memang seperti itu pernah ada ya kita salah satu apa aktivitas fisik yang bisa memungkinkan untuk pasien tersebut ya minimal ya minimal setidaknya di rumah ada berbagai bidik olahraga yang cocok dilakukan di rumah bisa memberikan alat alat olahraga di rumah bisa tapi kita otomatis itu harus konsul dulu dengan dengan dokter jantungnya karena kan ada jenis aktivitas fisik yang memang bisa ditolerin oleh pasien gitu kan ada yang tidak bisa jadi kita konsulan dulu apa alat alat olahraga alat aktivitas fisik yang cocok untuk pasien gitu bisa juga jalan kaki di rumah atau senam senam kaki DM itu juga besar untuk pasien tersebut untuk aktivitas fisiknya karena pasien jantung kan sebenarnya tergantung tingkat keparahan jantungnya kalau sudah terlalu parah jantungnya aktivitas fisik kalau perlu ya diminimalkan untuk pasien jantung kalau untuk pasien ginjal ya otomatis pengaturan pengaturan apa namanya pengaturan cairannya juga diatur karena itu juga berpengaruh untuk aktivitas fisik terhadap kebutuhan cairan masalah cairan bermasalah ya aktivitas fisik kita paksa pasiennya malah uden itu yang saya katakan tadi tetap memang harus meskipun aktivitas fisik itu penting tapi tetap harus lihat kondisi kondisi pasien seperti apa dan pilihkah aktivitas fisik yang paling cocok untuk pasien dengan pasien yang kasus seperti itu tadi berarti kemungkinan besar aktivitas fisik yang minimal untuk bisa dilakukan untuk pasien begitu gimana mas Rehan baik teman-teman semua acara sudah selesai bagi yang tadi bertanya bisa menghubungi panitia seminar ini yang tadi bertanya bisa langsung menghubungi panitia hadirin yang saya banggakan demikianlah seminar nasional bertema kewirausahaan berbasis promosi kesehatan untuk diabetes sebelum menutup seminar ini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kali ini yaitu promosi kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat produktif dan sadar akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan promosi kesehatan bisa melalui media cetak elektronik maupun media sosial dan bagian-bagian yang harus ada di media yaitu nutrisi medikasi eksersis atau latihan pengobatan tindakan pencegahan komplikasi ada pun manajemen diabetes yaitu nutrisi lebih baik tinggi sehat tinggi serat serta perlu diperhatikan tipe diabetes tersebut dari porsi dan waktu makan pasien para hadirin demikianlah seminar nasional kali ini saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta baik yang luring maupun daring akhir kata saya Sobhan Ziatul Hak selaku moderator mohon undur diri bila'i fisa bilai fisa bilil hak fasta bikul hairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya acara ini baiklah Bapak Ibu yang kami hormati dan peserta nasional yang berbahagia usai sudah seluruh rangkaian seminar nasional pada hari ini saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan peserta seminar nasional yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Satria sudah berkenan menjadi narasumber kami maturnungun sangat salam untuk teman-teman di Unimus terima kasih banyak Bu Nuni sudah diundang kapan-kapan kita ketemu Ibu ya main-main mampus iya monggo Pak kalau ke pekalongan mampir ke UMPP terima kasih Ibu iya maturnungun salam buat Bapak Ibu dosen saya baik-baik Ibu iya terima kasih assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi berkatu terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih